Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial Kota Surabaya mungkin tidak segemerlap kota metropolitan Namun, dalam hal wisata kuliner, Surabaya siap bersaing dengan daerah lain yang ada di Indonesia Jika berkunjung ke Surabaya, sempatkan waktu Anda untuk mengunjungi berbagai tempat makan enak di sini Salah satu yang wajib Anda coba adalah kuliner malamnya Kuliner malam ini diantaranya hanya buka pada saat tengah malam Daripada penasaran, langsung saja simak videonya Berikut 10 tempat kuliner malam di Surabaya yang wajib Anda coba Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikunjungi channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama Sate Ayam Lisidu Sangat mudah untuk menemukan kedai atau restoran yang menjual sate di Surabaya Tetapi ada sebuah rumah makan spesialis sate ayam yang sangat legendaris di Surabaya Yakni Sate Ayam Lisidu Bahkan, Sate Ayam Lisidu ini pernah beberapa kali dipilih untuk menyajikan hidangan pada jamuan di Istana Kepresidenan setiap hut proklamasi kemerdekaan Untuk melengkapi santap malam Anda, jangan lupa untuk memesan salah satu menu andalan di tempat ini, yakni garang asem Ini adalah potongan ayam kampung yang dimasak dengan kuah santan, potongan cabai, dan belimbing sayur Kemudian, hidangan ini dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga daging ayamnya terasa empuk Sate Ayam Lisidu ini beralamat di Jalan Kutai No. 53 C, Darmo, Wonokromo, Surabaya Yang kedua, Sob Buntut Gelora Pancasila Ketika Anda berada di Surabaya dan ingin mengisi perut pada saat larut malam Datang saja ke depot Sob Buntut Gelora Pancasila yang buka 24 jam Ini adalah salah satu tempat makan yang menjual Sob Buntut paling enak di Surabaya Anda pun dapat menikmati buntut bakar yang juga merupakan menu andalan dari depot ini Jika tidak ingin makan buntut, Anda bisa memesan Sob Iga atau Iga Bakar Potongan buntut atau Iga sapi yang dijual di depot ini cukup besar Jadi, harga dan porsinya memang sangat worth Sob Buntut Gelora Pancasila berada di Jalan My Jen Sungkono No. 94B, Surabaya Yang ketiga, Soto Madura Wawan Soto Madura Wawan ini termasuk sebagai salah satu kuliner malam di Surabaya Karena buka selama 24 jam Letaknya tidak jauh dari Sob Buntut Gelora Pancasila Yang membuat Soto di sini terasa begitu spesial adalah pengunjung boleh memilih lauknya sendiri Seperti daging sapi, babat, paru, atau hati Depot Soto Madura Wawan tidak pernah sepi pengunjung baik saat siang maupun malam hari Soto Madura Wawan beralamat di Jalan My Jen Sungkono No. 86, Surabaya Yang keempat, Sego Sambal Mak Ye Ye Sego Sambal adalah nasi putih yang dihidangkan dengan sambal pedas dan aneka lau Di Surabaya sangat mudah menemukan warung yang menjual menu Sego Sambal Namun, Sego Sambal Mak Ye adalah warung yang paling terkenal Banyak orang yang rela mengantri panjang demi menikmati sepiring nasi putih Yang disajikan dengan ikan pari, iwak pe, telur dadar, tempe goreng, dan sambal Hal yang membuat Sego Sambal Mak Ye Ye digemari banyak orang adalah rasa sambalnya yang super pedas dan khas Jangan mengaku penggemar pedas jika belum mencoba Sego Sambal Mak Ye Ye Warung yang buka jam 10 malam ini terletak di Jalan Jagir Wonokromoweta No. 12 Dan berada di sebelah utara pusat perbelanjaan Darmo Trade Center atau DTC Yang kelima, Bubur Ayam Mangdudung Bubur Ayam merupakan makanan yang bisa ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia Namun, Bubur Ayam satu ini menawarkan rasa yang sangat gurih dan berbeda dari Bubur Ayam lainnya Tempat makannya sendiri berupa sebuah grobak di pinggir jalan dengan meja dan kursi seadanya Kebanyakan orang membeli Bubur ini untuk dibungkus dan dibawa pulang Satu porsi Bubur Ayam ini bisa dikombinasikan dengan jeroan dan telur ayam Bubur ini akan menjadi lebih nikmat jika disantap dengan kerupuk Bubur Ayam Mangdudung terletak di Jalan Kedung Doro Arah tunjungan ke Pasar Kembang Dan terletak di depan Ruko-Ruko yang sudah tutup Untuk bisa menikmati semangkuk Bubur Ayam legendaris ini Anda harus rela mengantri Bubur Ayam Mangdudung buka pukul 12 malam Tetapi kadang-kadang warung Bubur ini bisa buka lebih awal jam 11 malam Yang keenam, Pecel Ambulance Buhana Di Surabaya, nasi pecel biasa dikonsumsi untuk sarapan pagi Namun, warung pecel yang satu ini buka pada saat menjelang larut malam Yakni sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Pecel Ambulance Buhana Nama warung pecel ini sedikit seram di telinga kita Tempat ini berlokasi di Jalan Blauran yang merupakan pusat jajanan malam yang cukup murah Dinamakan Pecel Ambulance karena terdapat sirene ambulance di bagian depan grobak pecel ini Di sini, Anda bisa membeli nasi pecel dengan lauk yang bervariasi Mulai dari oseng-oseng usus, bakuan jagung, telur bali, ayam goreng, dan masih banyak lagi Yang ketujuh, Padin Bu Ahmad Dewi Daripada Anda membuat mie instan atau memesan makanan cepat saji pada saat lapar di tengah malam Datang saja ke Padin Bu Ahmad Dewi yang berada di Jalan Kerangan 26D Yang letaknya sangat dekat dengan pusat perbelanjaan BG Junction Tempat makan yang satu ini memang selalu ramai pengunjung, terutama pada saat malam hari Padin Bu Ahmad Dewi menyajikan sambal pencit dan sambal tomat yang disajikan dengan berbagai macam lauk Seperti ayam goreng, ikan dorang goreng, cumi goreng, paru goreng, dan banyak pilihan lauk lainnya Meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding tempat makan sejenis lainnya Tetapi Padin Bu Ahmad Dewi tetap diminati oleh masyarakat dari dalam dan luar Surabaya Yang kedelapan Nasi Bali Pengampon Ini bukanlah kuliner khas Bali Karena menu nasi Bali ini adalah sebuah nama dari nasi putih yang disajikan dengan lauk semacam telur rebus goreng, tempe, tau, dan daging yang dimasak dengan bumbu merah Di Surabaya, Anda bisa menemukan menu ini di Warteg atau rumah makan yang menjajakan masakan Indonesia Akan tetapi, Ibu Jari akan mengajak Anda mencicipi kuliner malam di Surabaya yang terkenal dengan menu nasi Bali super pedasnya Nasi Bali Pengampon adalah depot nasi Bali terkenal di Surabaya Dengan harga terjangkau, Anda bisa menikmati sepiring nasi Bali dengan bumbu merah yang sangat pedas dan lezat Depot nasi Bali Pengampon buka pukul 11 malam Jika tidak ingin kehabisan, sebaiknya Anda tidak datang lebih dari pukul 1 pagi Depot ini terletak di Jalan Pengampon Gang 1, Surabaya Yang ke sembilan Nasi Cumi Waspada Sebagian besar masyarakat Surabaya pasti mengetahui kuliner 24 jam yang satu ini Nasi Cumi Waspada menjajakan menu cumi-cumi yang dimasak dengan bumbu hitam Tak hanya itu saja, cumi hitam ini disajikan dengan telur Bali, perkedel, mie goreng, dan peyek Rasa dari nasi cumi ini sangat lezat dan khas Pemilik warung nasi cumi waspada berasal dari Madura Dahulu, warung ini hanya buka di atas pukul 11 malam Namun kini warung yang berada di samping pusat perbelanjaan pasar atom ini buka 24 jam Akan tetapi, tetap saja pengunjung warung ini lebih banyak saat malam hari Warung nasi cumi waspada terletak di Jalan Waspada, sebelah pintu samping pasar atom, Surabaya Yang ke-10 Pecel Rawon Pucang Kombinasi kedua menu makanan khas Jawa Timur ini bisa Anda temukan di Surabaya Pecel Rawon Pucang menjual nasi dengan sayuran dan bumbu pecel yang disiram dengan kuah rawon Awalnya mungkin terlihat agak aneh, tetapi setelah dicoba rasanya sangat enak Anda juga bisa memilih aneka lau, mulai dari telur, ayam goreng, atau empal Warung Pecel Rawon Pucang ini tak pernah sepi pengunjung Beberapa pengunjung rela duduk lesehan di depan toko yang sudah tutup untuk menyantap nasi pecel rawon ini Warung Pecel Rawon Pucang berada di Jalan Pucang Anom dan di depan toko Kain Moro Seneng Warung ini buka sekitar pukul 10 malam Itulah 10 kuliner malam Surabaya yang wajib Anda coba Beberapa pusat kuliner malam di Surabaya ini bisa mengatasi kelaparan saat tengah malam ketika Anda berada di kota pahlawan tersebut Bahkan, ada beberapa tempat makanan 24 jam yang buka di Surabaya Daripada harus menyantap makanan instan, bukankah lebih baik jika berkuliner malam bersama kerabat terdekat? Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton